Assalamualaikum, Gus Raffi'i Mukhlis Aliansi Pecinta Ulama Nusantara Apuntura Sekaligus Ketua Umum Barisan Kesaturan Nusantara atau BKN Gimana kabarnya kemarin setelah mensomasi Habib Muhtdor Tanggul, Gus? Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Atau ini bihukuk illa madakadillah wa farajallah Gini-gini mas, saya ini gak mungkin punya niat Memenjarakan ulama atau habaib ya Tetapi kalau keterlaluan Pasti kami akan mengambil jalur Jalur yang terakhir adalah jalur hukum Nah, kami sudah melakukan pendekatan persuasif Termasuk mengingatkan Kenapa tau, Beb? Semen kalau hanya persoalan tesis ya imat Masalah keilmuan Semen kok maha-maha, ngamuk-ngamuk, gitu loh Iya Kenapa? Bok ya dibalas Sok terapi, tegangan tinggi Masa ngurusi Kiai Kiai ngelibatkan PLN tegangan tinggi tuh gimana? Terus ngatakan bahwa pengikut Kiai imat Pengikut imat, dajal, dajal Nah, yang begitu-begitu tuh gak boleh Justru itu akan melemahkan Membuat nama habaib itu tercemak Karena kelakuannya Makanya saya minta kepada Habib Mudor Melalui teman-teman presidium Aliansi pecinta ulama Nusantara Selain mengingatkan Yang mensomasi Karena dia tidak mau klarifikasi Kami ini hanya minta Klarifikasi ya Lai iso minta Oh maaf Karena jangan serang Kiai-kiai Nusantara ini jangan serang Gitu loh Kalau ada perbedaan Panggil aja ya Ya imat Kenapa ya imat kok bisa melakukan kajian Atau jawab tesisnya Jawab tesisnya Dengan baik Jangan marah-marah Kata ya iso it Ojo ngamuan Ngomong lewis ngamuan Iku akali ilang Ilmune berkurang Gitu loh Makanya saya melakukan somasi Supaya apa Supaya apa Dosanya ini terhisap gitu loh Hiba-hiba Ancaman-ancaman itu Menjadi Tidak ada Karena sudah melakukan Klarifikasi dan Minta maaf Jadi seperti itu ya Oke oke mantap Oke ya paham ya Iya Terima kasih ya Terima kasih Gus Rofi Mufis Aliansi Pecinta Ulama Nusantara Puntura Sekaligus Ketua Umum BKN Barisan Kesetria Nusantara Oke